...semalam di tempat ini... ...sebelah hari ini... Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, sejarah penghentian kompetisi sepak bola Indonesia, gejolak politik, pandemi, hingga tak punya duit. Kabar buruk akhirnya datang bagi sebagian pelaku sepak bola tanah air. Dalam rapat Komite Eksekutif, Exko, PSSI, Kamis, 12 Januari 2023, malam WIB, Liga 2 2022-2023 resmi dihentikan, sedangkan putaran nasional Liga 3 2023 ditiadakan. Implikasinya tentu sangat serius bagi piramida kompetisi sepak bola nasional. Dengan terhentinya kasta kedua, otomatis tak ada tim yang promosi hingga membuat Liga 1 musim ini dijalankan tanpa degradasi. Tentu hal tersebut sebuah kemunduran telak untuk sepak bola nasional. Saat negara-negara Asia Tenggara lain makin serius menggarap jenjang liganya, Indonesia justru jalan di tempat atau bahkan berbalik arah. Tetapi sejatinya, penghentian kompetisi bukan kali pertama terjadi di sepak bola Indonesia. Tercatat ada berbagai peristiwa yang membuat kompetisi diberhentikan di tengah jalan seperti yang terjadi sekarang. Apa saja faktor yang melatar belakangi beberapa penghentian kompetisi sepak bola nasional? Berikut ini ulasan selengkapnya. Krisis moneter dan pergolakan politik, 1998, pada akhir 1997, Asia mengalami satu di antara krisis ekonomi paling parah sepanjang sejarah. Indonesia juga terkena imbas akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang anjlok tajam kekacauan masal tak terhindarkan. Berbagai daerah maporkan kerusuhan akibat krisis ekonomi. Kondisi diperparah dengan gejolak politik yang makin panas pasca tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa. Panglima Abri Jenderal Wiranto kala itu lantas memerintahkan untuk menghentikan kompetisi Liga Indonesia, Ligina, akibat alasan keamanan. Padahal, kompetisi yang saat itu bernama Liga Kansas nyaris menuntaskan fase grup. Campur tangan pemerintah, pembekuan PSSI, 2015, pada 2015 lalu, kompetisi Liga Indonesia juga tak bisa dituntaskan hingga akhir. Penyebabnya adalah campur tangan pemerintah yang melakukan pembekuan kepada PSSI lantaran tak mengikuti arahan Badan Olahraga Profesional Indonesia, BOPI. Sebelumnya, mereka mengeluarkan rekomendasi untuk mengeluarkan Arema Kronos, sekarang Arema FC, dan Persebaya Surabaya, kini Bayangkara FC, lantaran kepemilikan atau kepengurusan ganda sebelum kompetisi diputar. Tetapi, hal itu diabaikan begitu saja oleh PSSI dan operator Liga. Kemenpora pun bertindak dengan melakukan pembekuan terhadap PSSI. Mereka tak lagi mendapatkan izin keamanan dari pihak kepolisian, sekaligus tidak bisa lagi menggunakan stadion-stadion yang dikelola oleh pemerintahan setempat. Tak punya biaya operasional? 2022-2023 Fakta menarik tersaji dalam penghentikan Liga 2 2022-2023. PT LIB selaku operator kompetisi rupanya tak memiliki anggaran yang cukup untuk memutar kompetisi kasta kedua tersebut. Dalam surat nomor 836 LIB Cor 12 2022 yang ditujukan kepada Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan, PT LIB menyebut mayoritas klub meminta lanjutan kompetisi dengan sistem bubble. Tetapi permintaan itu tak bisa dipenuhi. Mereka berdali, pelaksanaan kompetisi dengan sistem bubble bakal memakan biaya besar. Sementara itu, cash flow yang dimiliki PT LIB tak bisa menanggung semua biaya. Sehingga keputusan, unik, itu pun akhirnya diambil. Nah itu dia Sobat Bolamania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. sub indo by broth3rmax